Pusaya dirawat selama dua hari, nandang 55 tahun korban keracunan masal akhirnya meninggal dunia di ruang IGDR, RSUD, Saranganten, Sukabumi. Kematian korban ini menambah jumlah tewas menjadi dua orang. Sebelumnya, satu bocah berusia sembilan tahun juga meninggal. Sementara itu, total jumlah korban keracunan masal juga bertambah menjadi 182 orang. Korban yang masih dirawat di Puskesma, Curug, Kembar, dan Sangaranten mencapai 77 orang. Sementara di RSUD Sangaranten berjumlah 43 orang dan korban lain sudah diperbolehkan pulang. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, beberapa sampel makanan yang dikonsumsi korban. Jadi memang yang meninggal hari ini kemungkinan dehydrasinya berat gitu ya. Terus juga ada faktor-faktor lain. Misalkan kalau yang sekarang itu dengan umur 50 tahun ya memang rentan untuk kondisi-kondisi itu apabila ada hal-hal seperti itu ya. Sebelumnya, 170 warga keracunan masal usai menyantap nasib boks acara syukuran hajatan di kampung Cimanggir, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Saranganten. Akibat kejadian ini, polisi sudah meminta keterangan dan memeriksa penyelenggara hajatan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Anyus melaporkan.